Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, halo, halo sobat misteri sunyum cekam Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai anda Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk anda Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Intro Tidur pakai bikini, temanku di kripe hantu Cerita ini sudah lama banget Aku baru keinget lagi Waktu itu aku main ke rumah kawanku si Yuyun namanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab si Yuyun Masuk nah Sudah lama kamu gak main kesini Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Yun Kamu sendiri gimana? Ya beginilah aku Jawab si Yuyun Ayo masuk Aku buatin minum dulu ya Oke Cuma main gak nginep Kataku Ya sudah Dapat izin dari ibu Dapat izin dari ibu Hmm seperti ada yang mengintip Sosok bermata merah Sosok bermata merah Ayo tidur Tidak ada yang mengintip di balik hording Arah kepalaku ada di kaki si Yuyun Aku kerukupan di balik selimut Mataku melihat Yuyun Aku gak bisa tidur Aku gak bisa tidur sampai subuh Aku menjaga Yuyun Takut dia datang lagi Besok paginya selesai kita aktivitas Beres-beres dikit lah ya Lalu mandi Terus sarapan Selesai beres-beres Aku tarik si Yuyun Masuk ke kamar Aku tanya-tanya dia dong Yun Kamu selamat tidur Pernah gak ketindian Kok kamu tanyanya gitu Tolong cerita Yun Gak usah malu-malu Dan gak usah ada yang ditutup-tutupin Tanya aku memaksa Iya-iya Aku jawab semua pertanyaan kamu Tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya An Aku malu Soalnya ini pribadi banget Iya-iya Jawabku Lalu Yuyun mulai bercerita Waktu itu aku pernah mimpi berhubungan badan Gak tahu sama siapa Seorang laki-laki tampan Aku pikir Biasalah ya Wajar-wajar aja Kalau orang mulai dewasa kan Biasanya emang wajar Kalau mimpi basah Tapi yang aku anehin Hampir tiap malam aku bermimpi seperti itu Dan setiap aku terbangun tengah malam Ada noda di kasurku Bahkan banyak banget Seperti orang ngompol Kukira aku ngompol Tapi aku cium gak bau pesing Aku pegang seperti berlandir gitu Aku ganti spray Besoknya kayak gitu lagi Hampir tiap hari aku ganti spray Lama-lama aku bosen Aku biarin aja lah Terus yang aku keselin lagi Pas tidur siang Lagi-lagi mimpi yang sama Berhubungan badan Bangun-bangun sudah banjir di kasurku Pas kebetulan ada adikku laki-laki masuk kamar Aku pikir dia menumpahkan air di kasurku Aku marahin dia Dia gak ngaku Akhirnya dia pergi Dan ketika adikku pergi Aku memegang cairan air itu Ternyata berlendir Sejak kejadian itu aku bingung Mau berbuat apa Aku nanya ke guru ngajiku Katanya aku suruh berpuasa sama ngaji di rumah Agar gak mimpi lagi Alhamdulillah Setelah aku puasa sama ngaji Gangguan mimpi itu berkurang Jadi satu minggu sekali Tapi datangnya pas malam Jumat aja Yang anehnya Aku suka banget ngerasa ada yang ngelus-ngelus badanku Kalau malam diraba-raba seluruh badanku Tapi anehnya Ketika aku bangun Gak ada orang Aku merinding Tapi ya mau gimana Sudah biasa itu terjadi Aku sudah cerita panjang lebar Terus Apa solusi kamu buatku? Berarti bener Sosok itu yang menggangumu Sosok apaan? Tanya si Yuyun Itu loh Penghuni pohon rambutan Samping kamarmu Tapi kan sudah ditebang Iya Tapi kan pindah di gudang sekarang Dekat kamar mandimu Pas sebelah kamarmu Ucapku Ucapku Ya Allah Tolonglah diusir Biar dia gak ganggu aku lagi Kamu mau dia pergi Kamu sanggup menurutin apa yang aku suruh Iya nak Yang penting makhluk itu pergi Kata Yuyun Oke baiklah Kataku Pertama sebelum tidur Kamu ngambil wudhu Baca doa al-fatihah An-nas Al-ikhlas Ayat kursi Semua itu kamu baca masing-masing sebanyak tujuh kali Sebelum kamu tidur Terus yang kedua Kamu kalau tidur jangan pakai yang seksi-seksi lagi Kalau gak mau diganggu Dan yang ketiga Kamu adain yasinan di rumah kamu Ngundang orang-orang untuk tahlil Selama tujuh Jumat Rutin diadakan setiap malam Jumat Kamu sanggup? Insya Allah nah Aku sanggup Makasih nah Udah mau nolong aku Makasih kok sama aku Makasih itu sama Allah Makanya hidup itu sering-sering bersyukur Jadi gak lupa sama yang memberi kita nafas Jangan asal hidup aja Hahaha Udah kayak ustazah aja aku ini Alhamdulillah pengajian itu rutin diadakan selama tujuh Jumat di rumah Yuyun Dia jalanin saranku Aku bersyukur Dia bilang sudah gak ada lagi mimpi-mimpi sama gangguan-gangguan lain Alhamdulillah Ucapku Pelajaran ya Buat kalian para wanita Kalau tidur jangan sembarangan Walau gak ada yang lihat Tetap sepan santun cara berpakaian Haruslah dijaga Sebelum terjadi hal-hal di luar nalar Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita aku ini Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh